halo halo setelur ketemu lagi karena aku oke konsol-konsol untuk hari ini saya mau masak mie goreng nah ini mie goreng saya dapet dari beli di warung Korea ya bukan di apa buat di supermarket Indonesia ini yang jelas mungkin rasanya agak beda ya dengan asli dari Indonesia karena ini apa barang apa impor apa ekspor ya kalau kesini itu namanya apa impor apa ekspor lupa ini ada tulisan koreanya mie goreng kocok-kocok ada tulisannya mie goreng enggak tahu di Korea ini apa sekarang banyak sekali Indonesia ya terutama yang rasa soto sama mie goreng ini banyak banget di supermarket sini banyak banget ditemuin bahkan apa di YouTube-nya orang korea itu banyak sekali yang review mie goreng ini enggak tahu entah karena enaknya apa karena terkenalnya sebet saya juga kurang tahu nah ini sekarang lagi saya rebus di mangkok kecil ini ini bumbu-bumbu ini kita taruh sini ini lagi di rebus lagi di rebus nanti kalau udah matang ya dimakan Oh dimatang kok di gabaknya nah seperti ini Oke kita ambil bawang dulu saya ini punya bawangan teman-teman punya bawang goreng ini kalau makan mie goreng tuh harus pakai bawang goreng juga ya karena kalau enggak pakai bawang goreng itu enggak komplit rasanya Oke kita ada kayak gini bisa nih sambil menunggu apa ininya matang kita siapkan boknya misalkan karpet indoknya gede-gede ya Oke kita siapkan disini terus kita siapkan mangkoknya juga sehingga saringan mana saringan ini saringan ini saya punya saringan ini tapi ini udah cipul teman-teman udah dipakai lama atau masih lagi masih hidup-hidup sebentar aja udah hanya sudah empuk udah lama banget nggak makan mie goreng tapi memang kalau makan mie goreng disini tuh sama waktu di Indonesia dulu tuh sepertinya enak di Indonesia dulu teman-teman entah karena cuacanya apa entah karena mienya yang yang beda saya juga kurang tahu hai 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 oke hai 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 ada tidur di kore ini sekarang udah enggak apa enggak susah kalau mau nyari makanan halal makanan Indonesia tuh nggak susah lagi dimana tempat nyari mie goreng ada terus bumbu-bumbu Indonesia bahkan kemarin saya nih Hai apa lihat di toko online tuh ada yang jual batakor juga Hai nggak tahu saya juga belum beli rasanya enak apa enggak yang jual batakor satu kilonya tuh berapa 13.000 uang sini sepertinya uang Korea kalau uang Indonesia saya mungkin seratus lima puluhan ribu lebih layak Hai seperti itu hai 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 nah ini udah airnya segera mendidih minyak sepertinya dampuknya hai 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 oke Hai karena minyak udah mateng sekarang kita tuangkan kesaringan Hai kecilkan apinya dulu kita menggoreng telur Hai nah ini begini wajahnya taruh sini lagi kita besarkan apinya terus ini ada minyak goreng kasih minyak goreng sedikit untuk menggorengan ulur goreng dok namanya dikasih air ini supaya penutupnya 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 penyakit 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 penyal tambah airnya kita emang kayak mencet di tos sikit di tos begini untuk ini apinya kebesaran kita cilikkan apinya terus kita masukkan untuknya teman-teman kita ngoseng-ngoseng untuk dulu untuknya dioseng-ngoseng dihubung-hubung ini jadi cili-cili ya teman-teman karena kalau tidak dihubung-hubung ini tadi ini koyo telur mata sapi nantinya jadi telurnya harus diorak-arik untuk mengeleng seperti ini oke terus kita masukkan minyak dulu ini ada masuk, tidak usah nantinya dulu karena ini masih ada airnya petiti kita goreng-goreng dulu bena sap nah ini sudah agak sap kita masukkan bumbu-bumbunya ini ada bumbu keringnya oke kita tabur-taburkan rata begini terus ini ada kecap dan minyaknya minyak bumbu yang bikin seger kan minyak bumbunya ini oke ada kecapnya juga ada bawang gorengnya juga oke sudah dimasukkan semua nah ini jangan lupa ditambah bawang goreng ditambah bawang goreng yang banyak biar cocok ya lor oke dikali maning supaya tidak melengkem terus ini dikoseng-koseng kayak begini ya tuh koseng-koseng terus nah ternyata sudah mateng oke kita tuangkan ke mangkok nah ini migurinya udah mateng kita beli maning terus ikinnya direndem dulu kompor di montok oke nah ini direndem dikum seperti ini terus kita makan migurinya bismillahirrahmanirrahim kita makan di kamar nah oke agak petang kita hidupkan lampunya oke taruh kameranya dulu kita makan ini nah setelah disini tuh makan kalau gak ada rupuknya kurang komplit oke nah ini mie gorengnya wuhh panas mungah bismillahirrahmanirrahim hmm enak boleh udah tuangkan krupuknya nah ini krupuk rasa ini makhluk terus supaya gak makan mie goreng enak banget hmm tadi jurusannya mie goreng pedas ternyata aku gak kursor pedas hmm alhamdulillah eh enak banget bingung malahnya lalu kesumpet tanggal makak tangan aja makak keruput temen-temen yang nonton video ini mie goreng di indonesia hasilnya berapa kalau situasi jawabkan di komentar ya oke maten-temen sebelum mie nya udah habis kita akhiri videonya maten-temen sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati